Dan kelihatannya kami tidak meranggai segala sesuatu yang telah ditetapkan sebagai perusahaan aplikasi. Selasa siang 20 Agustus 2019, sekitar 800 orang memadati Aula Klub Kelapa Gading di area Kelapa Gading Sports Center Jakarta Utara. Mereka adalah para member MIMILS yang hadir di acara Grand Business Opportunity Presentation. Di antara mereka, hari itu menerima reward berupa puluhan handphone, puluhan sepeda motor, dan 4 unit mobil. Hari ini undangannya hanya 300, tapi yang datang 800 orang. Dan itu mungkin bisa lebih. Dan saya lihat begitu banyak orang-orang baru, customer baru yang bergabung. Dan mereka juga ingin merasakan bagaimana kesejahteraan yang diberikan MIMILS begitu sangat luar biasa. Jadi mereka semuanya antusias, ingin bergabung. Halo semua, selamat siang. Hari ini saya sedang berada di MIMILS. Saya di sini menerima 1 unit Yamaha Freego. Buat saya luar biasa banget ya. Karena waktu itu saya hanya top up sebesar 300 ribu. Dan saya hanya menunggu 3 bulan saja. Buat kalian yang belum join, ayo segera semua join di MIMILS ini. Ya, ini dia buktinya kalau saya menerima Yamaha Freego. Hanya 300 ribu. Nama saya Ruzmiati, saya dari Tangerang. Saya ikutan MIMILS, top up 300 ribu. Dalam 2 bulan dapat motor Suzuki Adres. MIMILS mantap. Terima kasih MIMILS. Halo, nama saya Ani. Saya ikut join MIMILS ini hanya 2 bulan saja. Saya sudah dapat motor ini, saya bisa bawa pulang. Ayo, ikut join siapa yang mau motor. Come. Banyak promo-promo yang diberikan oleh perusahaan seperti mobil, motor, handphone, dan perawatan yang lainnya. Dengan, itu hadiah ya, hadiah yang diberikan MIMILS dengan hanya pasang iklan dan melalui rewet-rewet yang diberikan itu mendapatkan hadiah yang diinginkan. Jadi, mereka semua mengharapkan bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang mereka butuhkan dengan cara mudah. Tidak utang, tidak DP, tidak merekrut juga, tapi mereka semua mendapat apa yang mereka butuhkan. Mulai dari uang, bentuk barang, motor, mobil, apartemen, dan lain-lain. Meskipun digoyang rumor negatif, namun kehadiran MIMILS semakin diminati banyak kalangan. Pengelola aplikasi advertising online ini menjamin perusahaannya sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan aplikasi, bukan investasi atau money game. Kita sudah lakukan kerjasama, kita coba datangin, kita coba analisa siapa yang melakukan penyebaran ini, kemudian kita juga sudah coba terusuri ke OJK langsung untuk melakukan hal-hal apa yang belum kami penuhi, hal-hal apa yang harus kami penuhi. Dan kelihatannya kami tidak meranggar segala sesuatu yang telah ditetapkan sebagai perusahaan aplikasi. Ya, sampai sejauh ini aman, dan kita masih terus meraju ya. Terima kasih telah menonton!